Gula aren terbuat dari air nira pohon enau. Proses pengambilan nira diawali dengan pengetokan atau pemukulan tangkaitan dan bunga. Waktu terbaik dalam mengambil nira yakni dua kali sehari pada pagi dan sore hari. Nira ditampung menggunakan lodong yang terbuat dari bambu. Air nira yang telah diambil kemudian dipindahkan ke wajan dengan disaring agar terhindar dari kotoran. Masak selama 4 hingga 5 jam hingga air nira mengkristal menjadi gula semut matang berwarna kecoklatan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Oh udah bener, bener, bener. Terima kasih telah menonton. Nah, saat ini saya akan mengajak teman-teman Tani Lovers untuk melihat proses produksi produk-produk dari Arenda. Ada apa aja? Ada gula semut, ada jahe, dan ada banyak lagi produk-produk Arenda. Pasti penasaran? Mari ikuti. Oke, tahap pertama dari proses produksi produk-produk Arenda yaitu proses pengayakan. Seperti apa pengayakan tersebut? Ya, kita lihat ya. Terima kasih telah menonton. Oke, kegiatan tadi yaitu proses pengayakan yang tujuannya tentunya memisahkan antara gula semut yang masih kasar dengan gula semut yang sudah hancur. Nah, seperti tadi di video tadi juga bisa teman-teman melihat bahwa mesin yang digunakan adalah mesin pengayak stainless yang tujuannya untuk menjaga tetap produk itu tetap bersih higienis gitu ya. Kemudian juga kita mengayas juga dengan ada ukuran mesh-nya yaitu menggunakan mesh 18 atau mesh 14 untuk tahapan pertama untuk memisahkan bentuk-bentuk yang kasar dengan bentuk-bentuk yang lembut. Nah, setelah ini juga belum beres teman-teman. Setelah ini nanti akan dilakukan proses pengeringan yaitu dengan menggunakan mesin pengering oven. Nah, tambah penasaran aja teman-teman ya. Oke, kita ikuti tahap berikutnya. Oke, tahap yang sekarang bisa teman-teman tahap berikutnya adalah proses pengeringan dengan menggunakan mesin oven. Ini mesin yang kita gunakan dalam proses pengeringan gula aren semut. Fungsi dari pengeringan oven ini adalah untuk menurunkan kadar air. Yang awalnya kadar air yang kiriman dari petani itu 10-12% dengan menggunakan proses oven ini menurunkan sampai 2% kadar air. Nah, proses ini kita oven dengan suhu rata-rata kita gunakan 60-70 derajat celcius. Ini membutuhkan waktu selama 2 jam. Nah, pada saat 2 jam dengan dalam proses yang dilakukan, proses pembalikan, maka si gula akan kering dengan maksimal dan menjadikan gula semut dengan kualitasnya. Nah, saat ini adalah proses pembalikan si gula semut pada saat dilakukan proses pembalikan yang tujuan tadi mempercepat proses pengeringan. Dan tentunya juga agar keringnya itu lebih merata. Ini gulanya sudah mulai mengering ya. Sudah mulai mengering. Nah, ini tidak lama lagi juga akan kering teman-teman ya. Oke, Tani Lovers, saya akan menunjukkan gula semut yang tadi telah kita oven ya. Jadi kita lihat. Ini gula semut yang baru saja kita keringkan dengan menggunakan oven dan ini sekarang sudah kering ya. Sudah kering. Kemudian juga kadar airnya juga sudah tidak basah lagi. Dan ini sudah siap untuk proses tahap berikutnya yaitu tahap pengayakan ya. Beda dengan tahapan pengayakan yang pertama yang kita gunakan dengan mesh 14. Tahapan pengayakan kedua yaitu menggunakan mesh ukuran 18. Oke, kita ikuti ya tahap proses pengayakan. Terima kasih sudah menonton! Oke, Tani Lovers, setelah tadi kita mengikuti proses pengayakan tahap kedua. Tahap berikutnya ini adalah proses untuk menjadikan produk. Yaitu proses memixkan antara gula aren tadi dengan jahe atau dengan kunyit dan dengan tembu lawak. Nah, teman-teman kita ikuti ya proses pemixan ini. Tahap berikutnya adalah proses pengemasan. Oke, teman-teman bisa ikuti saya terus. Oke, yang dilakukan adalah kita menyiapkan terlebih dahulu yaitu gula aren yang hasil ayakan tadi ya. Kita siapkan sebanyak, seberat 5 kilogram ya. Oke, gulanya sudah kita siapkan yaitu seberat 5 kilo dengan bobot si tempat yaitu 5,5 kilo. Kemudian, tahap berikutnya adalah setelah siap gula ini kita masukkan nih, Tani Lovers ke dalam mesin mixer. Nah, kita masukkan ke dalam mesin mixer. Setelah kita masukkan tadi ya gula semut yang sudah kita timpah seberat 5 kilo, kita masukkan ke dalam mesin ini yaitu mesin mixer. Tahap berikutnya kita akan mencampurkan dengan serbuk. Nah, serbuk ini yang biasa kita gunakan untuk menghasilkan gula jahe, kita gunakan serbuk jahe. Untuk menghasilkan minuman kunyit, kita pakai serbuk jahe dan kunyit. Dan untuk menghasilkan produk jahe temulawak, kita menggunakan serbuk campuran jahe dan temulawak. Oke, teman-teman Tani Lovers, kemudian setelah kita timpah tadi ya, serbuk jahe kita masukkan ke dalam mesin ini. Kita putar-putar sampai masuk semua. Nah, setelah masuk semua tadi, si serbuk jahe tadi, maka kita akan lakukan proses pencampuran. Nah, sekarang gula dengan serbuk jahe tadi sudah teraduk dengan sempurna, maka kita matikan mesin mixer tersebut. Setelah dimatikan, kita tuangkan ke dalam wadah. Ini hasilnya Tani Lovers ya. Jadi, tidak mesti pegal-pegal untuk melakukan mixer dengan menggunakan mesin ini, selain waktunya cepat, kemudian juga pengadukannya juga lebih sempurna, dan kita juga tidak pegal ya dalam proses pemiksaan ini. Oke, ikuti saya ini saat berikutnya, yaitu kita akan persiapan proses packing ataupun pengemasan ya. Oke, Tani Lovers, kita sudah mulai siap melakukan proses pengemasan untuk produk, salah satu produk bestseller kita, produk unggul kita yaitu minuman gula jahe. Nah, seperti ini. Kemasan yang kita gunakan adalah kemasan full color dengan bahan aluminium foil. Ini dipercaya lebih memiliki kualitas yang lebih baik, kemudian juga umur simpan, perlah juga bisa lebih ramah. Baik, itulah Tani Lovers, kita telah menyaksikan tutorial pembuatan arenta gula jahe, di mana produk arenta ini sangat banyak manfaatnya, diantaranya dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, produk ini juga sangat gampang loh, didapatkan baik melalui online maupun offline. Di mana saja produk ini bisa didapatkan di berbagai marketplace ya, seperti Bukalapak, Tokopedia, Lajada, Shopee, dan lain-lain. Nah, tentunya kami juga membuka kemitraan, yaitu kemitraan bagi siapa saja yang ingin bermitra menjadi mitra kami, baik reseller maupun agar distributor, silahkan hubungi ke kontak kami ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari arenta gula jahe, dan jangan lupa juga tetap ikuti tayangan-tayangan dari TV Tani Indonesia. Terima kasih, arenta, untuk yang peduli kesehatan.